underline omong dikit tapi nyelekit bersama om bob temukan di channel youtube om bob indonesia om bob angelina swanda baru saja keluar dari rutan dan diduga angelina ini akan berlibur ke bali bagaimana om bob ya ini angelina ini kan terkenal sekali maksudnya masuk penjara karena korupsi waktu itu dia kan salah satu anggota dari partai demokrat itu masuk penjara dan terkenal kedua itu bahwa dia adalah yang mengajukan banding pada saat diputus dan bandingnya ditolak bahkan hukumannya ditambah jadi orang juga wah ini kalau pakai bahasa jawa yang ngomongnya tapokmu kapan karena sudah didok salah korupsi terbukti kalau gak salah waktu itu hukuman pertama itu lima tahun dia ngajukan banding ditambah dua kali jadi sepuluh tahun karena memang dianggap memang kamu korupsi nah makanya jadi terkenal terkenal yang ketiga bahwa dia itu ternyata telah menikah dengan seorang dan kemudian suaminya itu pada saat main olahraga meninggal dunia nah ini juga menjadi berita sekarang berita selanjutnya bahwa dia pada saat mau dibebaskan dari penjara ini karena masa penjaranya sudah habis mungkin bulan depan nah itu pasti sudah dapat remisi-remisi beberapa kali itu nah itu dia sebelum bebas itu ternyata dia mendapat hak cuti satu bulan cuti sebelum pembebasan nah ini juga banyak orang yang baru tahu bahwa oh sebetulnya orang kalau di penjara sebelum hari kebebasan itu dapat cuti satu bulan sebelum kebebasannya jadi sebetulnya hukumannya akan mesti berkurang satu bulan ya oh jebule ada seperti itu ya weh itu kalau memang itu peraturan ya kita aminin aja kan nah terus berikutnya lagi bahwa dia kan pada saat dihukum itu dia harus membayar kalau gak salah itu satu setengah atau dua miliar rupiah di denda sebagai ganti macam-macam itu tapi Angelina ini memilih untuk tetap masuk hukuman enam bulan atau empat bulan daripada membayar uang itu karena dianggap bahwa dia udah gak punya uang untuk membayar denda atau kewajibannya itu ya ini juga menjadi lame karena tiba-tiba kemarin di media itu keluar isu bahwa selama masa cuti cuti kebebasan ya itu mengajukan izin untuk meninggalkan Jakarta mau berlibur sama anaknya kembali wah ini kan jadi lah ini gimana ya kan katanya gak punya uang untuk membayar denda terima masuk diperpanjang hukumannya tapi sekarang baru masa cuti sudah pengen pergi kembali untuk berlibur di sana berlibur lalu kembali sudah lama di dalam penjara kan ya maksudnya gak mungkin semalam dua malam kan minimal ya seminggu dua minggu lama di penjara itu agak susah kehidupannya setara fisik di sana mestinya ya ingin dengan hotel yang bintang 4 atau 5 yang akan merasakan kenikmatan kan nah berapa itu duitnya kalau yang berangkat itu banyak sekali orang-orang yang berbareng dengan dia nah maka ini menjadi sorotan ya memang juga ada yang tokoh kita yang mengutarakan bahwa sebetulnya ini adalah simbol ya bahwa orang-orang yang korupsi itu rasanya lebih takut dimiskinkan daripada masuk penjara jadi oleh sebab itu mungkin memang diharapkan aturan undang-undang untuk koruptor itu betul-betul dilaksanakan kalau memang terbukti koruptor maka orang tersebut memang harus dimiskinkan artinya harta-hartanya itu disita ya kalau memang hartanya itu sebelum dimasukkan pengadilan itu sudah dipidah-pidah tangankan yaitu harus dicari dan dimiskinkan betul-betul disamping dimasukkan dalam penjara sehingga orang jerah untuk berbuat korupsi oh jadi begitu ya Om Bob jelas deh sekarang terima kasih Om Bob untuk waktunya sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang underline omong dikit tapi nyelek hit bersama Om Bob terima kasih